Hai semangat pagi teman-teman kembali lagi dengan saya Imam Syafi di ngobrol bareng ngobrol bareng ngobrol santai sambil ngobitur kopi ini rongono ya Pak kita pura-puranya puasa dengan mbak Susi hari ini hari ini hari ini nah halo enak-enak ngomongnya gitu ya pemilik dari AADS AADSKI apa mbak aku dari dulu tuh penasaran AADSKI janjannya apa itu singkatannya ada apa dengan Susi apakah bener itu ya bener Mas serius bener jadi tinggal mau versi yang mana versi narsisnya itu ada apa dengan Susi ada apa dengan Susi versi benernya versi benernya anugerah anak desa Sleman karena kami tinggal di Sleman Sleman bagian desa 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 kan disingkat AADN lucu lucu jadi AADS anugerah anak desa Sleman Sleman menarjanya jenengnya apa terus itu kita juga punya tagline AADS apa itu apa-apa ada di sana apa-apa ada di sana nek jenengnya disana berarti apa-apa ada di sini kalau saya di sini apa-apa ada di sana ya kalau saya di sana apa-apa ada di sini itu saya juga bingung akhirnya jadi berawal dari 2008 suai banget ya tapi udah suai sih Mas aku pengen lebih suai lagi yaitu 2008 saya hari itu kita saya sama adikku berjualan Hai apa namanya pulsa di rumah sudah ada warnet terus kita mau jualan pulsa karena hari itu kan mulai berulai booming internet belum internet masih masih ponsel oh oh ya 2008-an ya sampai disitu kita jualan pulsa suatu hari nemu bro pas kulaan pulsa berhenti sholat di masjid nemu brosur di masjid itu tentang interplanership emm meluwe yuk ikin interplanership jualan yopo yuk bener-bener ngarti lakai tonggonde dewekan bahan marto buta huruf dedolan yu laris sih terus ngut dajar yopo yuk udah modalnya eh nambah ilmu pasti ada manfaatnya udah bermodal satu itu modal kedua ketika kita masuk kelas itu nanti pasti ketemu teman baru betul nah teman baru pasti akan menjadi paling enggak kan informasi yang apa yang kita jual di ketahui oleh banyak orang ya walaupun tidak jadi ini ya orang yang telah konsumen baru ya berarti kan ke menebar jaring betul nambah jaringan nah udah udah dari hal sesimpel itu tapi kan diajari awalnya kamu harus sukses nah itu kan baru dapet brosur belum diajarin setelah masuk baru diajarin diajarin apa itu diajarin bagus mas ajaran ini pokoknya kudu maju wani 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 itu dan diantara peserta itu kami yang paling imut yang lain masih mahasiswa kita sudah tidak oh iya jadi eh dapet brosur itu namanya nah di kelas interpreneurship itu kan adanya di kota aku kan tinggal di kampung tadi di Sleman bagian barat pojok kalau lebih kerennya ujung gulanya Sleman mas ujung gulanya Sleman singkat cerita karena saya tidak bisa naik motor yang ikut kelasnya Susilo adikku tapi karena ini sudah diniati belajar jadi setiap pulang dari kelas kita sering dirumah bareng sama keluarga yang lain jadi kayak ada bapak dengan pola pikir beliau di usia itu latar belakang pendidikan dan sebagainya muncullah diskusi setiap harinya loh bagus dong jarang keluarga kayak gitu jarang dong nah kita istimewa wuih kayak didik iyalah singkat cerita dari kelas itu keberanian kita muncul kita keberanian muncul cuman perhitungannya juga gede ini melakukan ini dan sebagainya sebagainya nah untungnya di kelas tersebut yang sudah jadi kelasnya itu kan cuma dua bulan kelas intinya itu dua bulan setelah kelas itu selesai kita disebutnya alumni boleh ikut kelas ketika ada sit kosong nah datang terus kita paling enggak paling enggak kan kalaupun tambah satu masih bisa boleh masuk ya dapet ilmu terus sampai suatu hari nah ada narasumber yang bener-bener bisa menginspirasi beliau punya produk makanan punya toko oleh-oleh pulang kita diskusi lagi terus ya wis kita ngangkat kripik bayam saja hmm dari sana ide nya berawal dari situ nah keberaniannya muncul ngangkat kripik bayam ketika kenapa harus bayam? karena nah gitu seru juga ini kenapa kripik bayam? minimal satu itu aku isong gawe sedulurku keluarga ku kasih udah seneng berarti ketika dilemar ke pasar misal kasih udah cocok rasanya simpelnya itu minimal satu hal saya sudah menguasai cara produksinya saya enggak harus belajar sudah punya satu modal udah mungkin mungkin dibilang salah bisa karena kan belum uji pasar uji uju tes pasar jadi kadang itu bener tes pasar riset pasar itu memang bener cuman kalau kondisi hari itu aku harus tes pasar dan sebagainya orang situ jalan beter wakunya yontai jadi kapan harus memulai dan sebagainya kadang-kadang memang di luar teori Hai teori itu jadi teori itu mungkin mungkin yang paling pas gini teori ini bisa bener dan pas untuk saya belum tentu pas untuk masing-masing mungkin lebih tepatnya itu jadi nggak ada salah nggak ada bener tapi tepat untuk seseorang mungkin itu Nah kita berawal dari situ terus ide pertamanya mengenalkan kelingkungan lingkungan barunya ya temen-temen di kelas kelas itu kalian ikut kelas itu temennya banyak nah setiap narasumber yang ada di situ kan pasti guna ganti kita kasih tester satu mereka mau bayar kita kasih gratis kan nyatanya neng suwe-swe ya gatel berarti sesuai ngawal loro seksi ini arti bayari ditampani duitnya seksi di naik jadi lengkenai ento play didelan itu dah berawal dari situ lama-lama bawahnya tidak hanya saat tidak hanya dua loh nah suwe temen-temen kan juga itu temen-temen semuanya peserta untuk belajar nah ganti saya juga temennya aku ikut kelas-kelas berbayar yang lain tentang banyak hal mungkin kalau dihitung ada kelas-kelas yang kelas trainer-trenernya dari luar kota itu banyak di saat 2009-10 kayaknya marak banget ya betul dari pelatihan memang pelatihan marak dan berbayar tidak hanya sedikit ya berpuluh-puluh nah gitu dan ikut juga ikut dong ikut dong aktivis pelatihan ini tapi berbayar loh ya iya aktifis banget mau belajar mau belajar nah itu jadi kalau kembali ke awal usaha di makanan tadi saya ngitungnya gini aku nggak mau ngitung keuntungan selama minimal satu tahun kenapa dalam satu tahunnya mesti orang-orang rugi ya investasi di awal usaha itu saya sudah mikir itu jadi saya cukup tahu HPP satu box itu berapa sudah saya nggak ngitung berapa untungnya karena saya sudah memperhitungkan untuk ini untuk mempersiapkan diri untuk rugi jadi seandainya terjadi rugi beneran minimal aku raih dan itu saja saya juga ini bikin kantor ini juga sepalah dua tahun hitungan saya dua tahun itu memang saya ini tujukan untuk investasi ulang ya dan dua tahun itu enggak enggak akan apa yang berpikir untuk ngambil untung ya ya ketika kita sudah sadar itu kalaupun enggak untung ya rapopo itu konsekuensi dari pilihan kita mungkin mungkin kalau digarisbawahi sebenarnya bukan tidak mengambil untung sih mas kita tetap untung bentuknya bukan materi ya karena pengalamannya ini kan enggak enggak bisa beli dan itu mahal sebetulnya kalau kita pakai banget sekarang gini mas yang namanya pengalaman tadi mereka nih butuh waktu kalau aku enggak punya handphone ada tempat handphone kredit aku enggak punya uang butuh modal bank digelar betul tapi aku butuh buku ke toko buku beli bisa tapi mempraktekan ilmunya ini butuh waktu nah ini enggak bisa enggak bisa di ngutang masih mamas aku ngutang waktumu nggak bisa harus ada bukti nah itu harus bener-bener kita jalanin nah itu contoh sih betul-betul Kak dulu yang enggak mikir enggak seperti itu sepakat saya itu yang mahal sebetulnya ketika kita ikut pelatihan berbayar berapapun enggak akan bener-bener kita dapat kalau kita enggak pernah praktek itu dan sebenarnya pelatihan berbayar atau tidak berbayar itu kembali ke manusianya leres banget saya karena banyak pelatihan yang yang berbayar bagus tentu saja karena dia berbayar tapi tidak tidak berbayar bagus pun banyak banyak selama peserta bisa mengambil manfaatnya betul jadi ya teman-teman kalau sering ikut sebelum pemerintah punya banyak program gitu ya punya banyak program untuk meningkatkan kapasitas dan itu free semuanya nah kalau memang mampu untuk memanfaatkan dengan baik ya saya pikir ya nggak apa-apa harus dimampukan kayaknya mas sorry nggak semuanya kenapa saya risetin posisinya ceduh gitu ya karena saya melihat tidak banyak dari dari pelaku UKM Jogja itu yang bener-bener struggle struggle itu bisa satu step naik ya dari tahun ke tahun itu sebagian itu ya yang penting melakukannya ngonong-ngonong kuih dan ikut pelatihan kesana kesini nyewon sewo gitu kan arti dari pelatihannya nggak dapat iya jadi sayang banget sayang banget padahal pemerintahkan investasinya itu mahal itu kalau satu pelatihannya berapa budget gitu buat narasumbernya buat hotelnya buat macem-macemnya nah saya merasa waduh nah kayak gini ya aku jujur aja satu merasa jenuh yang kedua nggak teka iya sayang banget gitu loh ya was lah aku tak ini sendiri mencoba dengan dengan pebuktiannya dengan lembaga kuku sendiri so iso ngaku nggak sih janjanya dalam dalam koridor itu menarik Mbak Susi tadi saya yang paling menarik di awal yang saya bisa tangkap adalah membeli usaha itu sebetulnya nggak usah dibikir memuat-muat gitu apa yang kita bisa kerjain ya kerjain dulu aja eksekusi nah soal belajar itu pasti karena dia proses tapi panjang jadi awal-awal ya kita bisanya apa tadi Mbak Susi bisanya masak bayam dan akhirnya memutuskan untuk bikin keripik bayam contoh produknya ada Mbak bawah nggak nah ini dia contoh produknya ini bukan modus untuk ngicep namanya oh nggak aku sih kirim banyak soalnya tapi boleh dicicip sih kan kita nggak puasa tadi katanya puasa kan kurang-kurangnya oh kurang-kurangnya nah ini yang geripik bayam nih teman-teman sebenarnya kita punya tiga varian mas cuma ini kebetulan tadi yang satu variannya pas kosong ini dua variannya yang ini pedes ini baru Bu ini yang terbaru terus kemudian ini ada satu lagi original nah yang satunya lagi paru sama pedes nah teman-teman kalau di Jogja ini memang ini salah satu produk apa ya khasnya Jogja tempatnya Godian itu ya daerah Godian itu ada pasar sentra salah satunya yang dijual ada lebih baik bayam tapi kalau teman-teman kesana itu satu kilo itu nanti harganya lebih murah daripada ini jujur aja neng jenengan akan bawa pulang dengan bawa tas kreset nah pinja minyak ah bonus minyak juga bonus minyak nah aku mau bilang inovatif inovasinya Mbak Susi ini inovatifnya beliau gitu ya yang harganya berapa di sana itu bisa beliau lipat gandakan dengan mengkonsep si produk ini jadi kalau teman-teman satu ini packing jelas dua ketika teman-teman buka nanti packing kedua tuh aluminium foil minyaknya udah hampir hilang saya pikir karena bener-bener apa ya kecenderungannya tinggal sedikit karena memang pakai minyak sih iya pasti terus berikutnya dari sisi kualitas bayamnya tuh wow gede-gede banget ini si bayam ini tentu saja rasa itu enak nah ini memang aku bilang inovatif beliau karena dari produk yang harganya sekilo berapa ini dikali lipatkan dengan satu bungkus seharga 90 gram ini harga berapa Pak? kalau sekarang harga rata-ratanya di 25 di 25 hampir dapat sekilo loh kalau dibawa ke pasar godean sekarang yang di pasar godean kalau nggak salah 40 ribuan iya ini kan hampir dapat sekilo ini kalau kita bawa ke sana nah beliau bisa menghalilipatkan nah ini lah yang namanya bisnis ada di sini inovasi ada di sini dan bisnis ada di sini ini salah satu contoh produknya kalau gak salah Mbak Susi sekarang ngembangin banyak produk ya? ya untuk bayam yang nah bayam untuk kritik bayamnya sendiri kita punya yang lain kalau ini kan konsepnya untuk keoleh-oleh kalau yang ini untuk cemilan yang anak mudanya jadi dia pakai bumbu tabur oh i see i see nah ini ada beberapa rasa kebetulan juga tadi yang ready tinggal satu ini kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa orang di luar Jogja juga ada itu namanya maklun jadi produksi di kami merek mereka oh banyak kayak gitu ada beberapa lumayan lah hmm menarik 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 jadi mungkin itu salah satu investasi waktu tadi mas jadi dari awal AADS ada itu untuk foodnya kita ada di keripik bayam walaupun hari ini kita mulai di keripik bayam ini 2009 nah sampai hari ini keripik bayam tetap ada walaupun AADS ada produk yang lain hmm i see itu menurut saya bagian dari modal untuk kita dipercaya sama partner menarik terus kalau gak salah AADS sekarang tidak hanya concern di produk ya iya apa yang dikerja di produk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati